Hey guys, welcome back to my channel Thank you for watching my video Jadi hari ini aku lagi Di Malaysia, ngapain sih disini Karena mau celebrate tahun baru Dan kita dapetnya dealnya murah Aku udah booking mulai bulan Desember Itu kita per orang Cuman $305 Jadi aku perginya sama mamaku aja Nginepnya di hotel Furama Jadi udah dapet tiket pesawatnya juga Air Asia dari Surabaya Ke Kuala Lumpur 29 sampai tanggal 1 Januari Jadi di video ini aku mau bahas Tentang ngapain aja disini Plus gimana kita pergi-pergi Transportasi Ngapain makan-makannya juga gimana Dan apa sih yang menurut kita Murah dan yang perlu Kita pergi kalau kita kesini Oke Halo kita baru sampai di Malaysia This is my mom Jadi ini jalannya Jadi guys kita baru sampai di KLIA 2 Ini International Airport Dan disini aku mau beli SIM card Harganya cuman $36 Jadi lebih baik beli disini Gak usah susah-susah Setelah itu aku mau cobain Garrett Popcorn Ini kalau small cuman $15 Ringgit aja Jadi murah Dan enak banget sih Waktu aku coba Yang mau digunakan Yang mau digunakan Ini untuk kainan cafe Isi roti kaya Roti kaya itu termasuk Salah satu makanan tradisional di Malaysia Jadi Tiap orang yang kesini Harus makan roti kaya Enak juga Setelah itu aku panggil Grab Dari KLIA 2 Kalian bisa tunggu di Door 3 Kira-kira harganya Rp65 sampai Rp75 Sebenernya cuman Rp65 Tapi ekstranya itu Harga tol ya guys Oke guys Jadi kita sekarang Udah sampe di hotel Ini hotel kita tinggal Furama Bukit Pintang Lokasinya di Jalan Bukit Pintang Jadi kemana-mana Untuk shopping deket Di depannya Ada berjaya Times Square Shopping yang Menurut aku sih Murah-murah Dan menurut aku juga Ini kamar Enak banget Karena ada ruang tamu Terus ada kamar tidur Dan toilet Jadi cukup besar Untuk kalian mau Ngapain aja Itu enak banget Apalagi kalau shopping Kalian bawa banyak banget Dan kita juga dapet Eksekutif lunch Hey guys Jadi ini aku udah baru Aja sampe di hotel Hotelnya tuh Worth it banget sih Dengan harga segini doang Bagus banget Udah ada ruang tamu Udah ada kamar Ini ruang tamu Menurutku sih Ya Bener-bener Terjangkau banget Bayangin Aku cuma perlu Bayar 305 dolar Udah dapet Itu per orang ya Jadi udah dapet Tiket pesawat Sama hotel 3 malem Dari tanggal 29 Desember Sampai tanggal 1 Januari Ini dealnya kemarin Di Expedia sih Jadi ya Langsung aja booking gitu Jadi guys Kita dapet free Dari Eksekutif lunch Yang di level 25 Jadi bisa makan apa aja Minum apa aja Yang tersedia Even cocktail Wine Itu free Yum Ya setelah itu Kita jalan kaki Ke Berjaya Times Square Ini lokasinya Cuman nyebrang aja Jadi kira-kira Cuman 5 menit Udah bisa sampai Ke Berjaya Times Square Ini mall Gede banget Dan barangnya Juga murah-murah Kayak di Indonesia Seperti di ITC Mangga 2 Atau Pasar Atom Yang di Surabaya Guys Dan menurut aku sih Ini harganya gila sih Murah banget Kira-kira duit rupiah Cuman 100 ribuan 150 200 ribu Tapi ini Bajunya Bagus-bagus Kayak yang ini nih Harganya 20 ringgit 25 ringgit Dan 366 ringgit Itu kira-kira Cuman 200 ribu 100 ribu Dan kualitasnya Juga oke Seperti Baju Bangkok Gitu ya guys Lalu kita Ini breakfast dulu Pagi Sebelum kita Mau berangkat ke Genting Jadi di Genting Kita mau jalan-jalan Mau visit Yang baru Yang namanya Genting Premium Outlet Kayak gini tempatnya Jual barang-barang Branded Dan discount up to 90% Wow I got the Good one here Very nice dress Lalu kita disini Jalan-jalan Lihat-lihat Shopping Dan oke sih Barangnya Menurut aku Nggak mahal Itu Lalu kita masuk ke Ini ke coach Harganya sih oke Ada yang starting Mulai 1 juta rupiah Kalau dirupiahin Dan antrinya juga Gila panjang banget guys Jadi Nggak sembarang orang Langsung bisa masuk gitu Kayak dibatesin 2-2-2 Dan habis itu Kalau ada yang keluar Kita baru bisa masuk Lalu Kita makan disini Ini food court Yang ada disana Harganya murah Ada lobster Bisa pilih-pilih Makanan Dan harganya cukup oke Lalu kita mau naik Kereta gantung Cable car Ini kita harus Antri Untuk beli tiket Dan kita juga Harus antri lagi Untuk naik Ini antrinya Gila panjang banget Bisa 1 jam Disini Harganya cuman 7 ringgit Per person Dan standar tiket Kalau ekspres Lebih mahal ya guys Lalu Ini kita Udah di Cable car Perjalanannya Lumayan jauh Kira-kira bisa 30 menit Dan ini tinggi banget Bawahnya itu Kayak jurang Gitu ya guys Tapi ini safe Kok aman Jadi 1 cable car Bisa disi Kira-kira Up to 8 orang Gitu Dan Menurut aku sih Ini Pengalaman yang Menarik banget Karena Gunung Tapi atasnya tuh Ada banyak gedung-gedung Gitu Dan semuanya Tempat Untuk Entertainment Seperti casino Hotel Shopping mall Dan disini Hari ini berkabut Jadi Agak Tidak terlalu Kelihatan Tapi Menurut aku Ini keren banget Karena Malaysia bisa bikin Yang seperti ini Semoga Indonesia Suatu saat bisa bikin Kereta gantung Yang kayak gini ya guys Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi inilah Genting Highlands Dimana ada Shopping mall Ada kasino Ada Yang lain-lain Ini Keren banget Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi guys Ini di Malaysia Genting Highlands Tempatnya Menurut aku Keren banget Seperti Di Las Vegas Kenapa? Karena Banyaknya Lampu-lampu Dan permainan Yang membuatnya Kelihatan Gemerlap Keren Selamat menikmati Oke Jadi hari ini Kita jalan-jalan Ke Petronas Twin Tower KLCC Jadi Kita mau Lihat-lihat Di sini Ada apa Dan Kita cuma mau Foto sih Ambil spot Yang bagus Di depan Petronas Twin Tower Hai Ini udah sampai Di KLCC Ini tinggi banget Terus Banyak turis Di sini Jadi Daerah sini Banyak Kedung-kedung Kedung-kedung Tapi Jadi guys Ini baru aja Beli Pake kamera Fixed lens Murah Banyak yang Bargain gitu Di depan Jadi kalian bisa Tawar Karena pake kamera Ini bisa Foto sampai Paling atas Kalau Tanpa lensa Ini Gak bisa Jadi Enggak mau Beli Lalu Kita ke Dalam Surya KLCC Jadi ini Mallnya Besar banget Tapi Di sini Banyak Barang Branded Guys Jadi Kalau mau Beli Barang-barang Yang High Good Quality Brand Beli Di sini Tapi Menurut aku Lebih murah Di Australia Bedanya Bisa 400 Dollar Jadi Kalau Beli di Malaysia Menurut aku Agak kurang Dan Di sini Ada Pornatal Di luar Jadi Malem-malem Dipasang Fireworks Di sana Juga Gitu Dan Setelah itu Kita ke Chinatown Kita ke sini Naik grab Gak mahal Harganya Cuman 7 ringgit Aja Karena Deket Di sini Bisa Nemu Makanan Yang Oke Enak Street food Gitu Dan Menurut aku Si One Thing That you Have to Go If you Are in Malaysia Untuk Ke Chinatown Di sini Kalian Bisa Nemu Suvenir Yang Murah Lalu Barang-barang Yang Murah Juga Tapi Banyak Yang KW Jadi Be careful Guys Kalau kalian Mau beli Yang Murah Oke Di sini Kalian Juga Bisa Tawar Dan Tempatnya Cukup Ramai Banyak Pengunjung Yang Kesini Mereka Banyak Turis Karena Di sini Enak Bisa Tawar Kalau Bisa Bahasa Mandarin Oke Bisa Tawar Dengan Chinese Gitu And Dan Kita Balik Lagi Ke Hotel Furama Lantai 25 Untuk Dapat Makan Dinner Di Sini Lumayan Kan Free Gak usah Bayar Lalu Kita Juga Celebrate Di Sini Juga Malam Tahun Baru Karena Jalan Juga Agak Ramai Dan Waktu Itu Hujan Tapi Paling Gak Aku Ambil Berapa Video Dan We can Come Down Here For New Year's And We are Very Happy Tawar 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 Lalu Hari Berikutnya Kita Ke Pavilion Mall Ini Mall Terbagus Di KL Kalau Menurut Banyak Orang Orang Disini Ada Sephora Yang Besar Terus Ada Toko Seperti LV Bulgari Gucci Dan Lain Lain Disini Rame Banget Jadi Ada Barong Ngesai Waktu Kita Sampai Disini Dan Juga Ada Beberapa Celebration Juga Disini Yang Kita Suka Tapi Karena Terlalu Ramai Jadi Kita Agak Cepat Pergi Gitu Sebenernya Tapi Overall Ini Ada Pergi Jadi guys ini di Bethelion Mall Dalamnya ada celebration tentang Mickey Mouse Jadi ini pameran Dimana Mickey Mouse pertama kali launching Sampai Sekarangnya di tahun ini Jadi itu all the collection Of Mickey Mouse Dan yang pertama kali sampai sekarang Itu ada Ligo Lucu banget, favoritku banget Mickey Mouse ini Gak perlu ke Disneyland deh Jadi ke Malaysia aja udah happy Gitu guys Terus dari sini kita lanjut ke Berjaya Times Square Makan di Sushi King Terus kita pulang deh Thank you for watching my YouTube channel Don't forget to subscribe, like, and comment Bye Thank you so much for watching my channel Thank you so much for watching my channel Thank you so much for watching my channel And I'm gonna go and share